Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan sebuah wajanan Untuk saudaraku semuanya Yang dalam hal ini Selalu merasa bahwasannya Kehidupannya ini susah terus Kehidupannya kok selalu pusing Banyak masalah Ini karena apa ya? Apakah karena dalam dirinya ini Kebanyakan jin Pikiran dan sarafnya ini dikuasai jin Ataukah cara berpikirnya yang keliru? Ya Kita ulas satu persatu terlebih dahulu Dalam kepercayaan Jawa Bahwasannya Ketika pagi hari Anak perempuan Ataupun anak laki-laki Yang dalam hal ini Belum menikah Ataupun Mungkin masih lajan Tidak diperbolehkan Tidur di waktu pagi hari Larangan tersebut Diakini oleh kalangan Poro guru sejati Poro sesepuh Jawa Bahwasannya Nantinya Bisa Dikeloni jin Kebo kemali Dikeloni itu apa ya? Ya Nanti saudaraku bisa Memberikan Komentar di bagian bawah Dikeloni itu apa ya? Begitu Bisa ditranslitkan Biar Kita ini ada Hubungan komunikasi Kemudian Keyakinan tersebut Diakini Bahwasannya Nantinya Jin kebo kemali itu Masuk Kedalam Sarap manusia Kemudian Menguasai Sarap pikiran Ketika sudah Menguasai Sarap pikiran Nanti Banyak Hal-hal Yang terjadi Mulai dari penyakit Kemudian Orangnya Sering linglung Sering bingung Merasa hidupnya Kok selalu susah Terus Hal tersebut Pengaruh Dari Jin kebo kemali Dan bukan hanya Itu saja Sebagai Orang Nusantara Sebagai Orang Jawa Saya Meyakini Akan Prinsip Hidup Orang Jawa Jadi Orang Jawa itu Memang Mempunyai Tujuan hidup Yang pasti Namun Tidak Ngoyo Ngoyo itu Semacam Memaksakan Yang tidak Semestinya Wah Memaksakan Yang tidak Semestinya Karena Kebanyakan Orang-orang Zaman sekarang Itu terlalu Ngoyo Tidak mampu Dipaksakan Tidak mampu Membeli mobil Hutan Tidak Mampu Untuk Membeli Rumah Kredit Kemudian Nanti Akhirnya Bingung Begitu Begini Kita harus Memahami Mengapa Kita ini Kok sering Bingung Sering Susah Banyak Kalangan Yang meyakini Bahwasannya Bumi kita Itu Berputar Jadi Ketika kita Mengikuti Apa yang ada Di bumi Kita ini Bingung Sendiri Tetangga kita Beli mobil Panas Ikutan beli mobil Tetangga Kita Mempunyai Emas Panas Kemudian Membeli Emas Padahal Tidak mampu Makanya Agar kita Tidak Ikutan Bingung Kita harus Hidup Mengikuti Porosnya Kalau kita Hidup Mengikuti Porosnya Ini Tidak Bakalan Bingung Caranya Hati kita Ini Harus Selalu Manunggal Harus Selalu Menyatu Dengan Tuhan Ki Mosok Saya ini Tidak Boleh Kalau Punya Mobil Boleh Tidak Masalah Namun Jika Memperolehnya Dengan Cara Hutang Saudaraku Harus Siap-siap Jika Bingung Tidak Mampu Membayarnya Dan Lainnya Kemudian Orang-orang Bijak Dahulu Ketika Menginginkan Suatu Hal Mereka Ini Harus Berani Tirakat Harus Berani Rekoso Wah Orang hidup Rekoso Terus Kapan Enaknya Begini Tirakat Ini Dimaksudkan Contohnya Jika Dalam hal ini Saudaraku Memiliki Gaji 10 juta Kemudian Menginginkan Mobil Seharga 200 juta Ataupun Menginginkan Rumah Seharga Kira-kira 300 jutaan lah Bagaimana Caranya Yaitu Kita Harus Hidup Prehatin Jadi Hidup Sewajarnya Saja Jika Ingin Cepat Berarti Ya Satu Bulan Untuk Keluarganya Hidupnya Cuma 4 juta Saja Sisanya Yang 6 juta Itu Dikumpulkan Untuk Membeli Mobil Wah Kalau Dikumpulkan Lama Nanti Keburu Tua Enggak Bisa Beli Mobil Kalau Berpikirnya Semacam Itu Bagaimana Supaya Cepat Uang 6 juta Ini Digunakan Untuk Modal Usaha Ingat Untuk Membangun Usaha Jangan Investasi Seperti Saudara Saya yang Kemarin Investasi Orang Umum Disuruh Membeli Produk Seharga 8 juta 500 Kemudian Disuruh Mencari Orang Beli Lagi Nanti Kalau Bawahnya Ini Ada 6 Baru Mendapatkan Bonus Wah Tambah Pusing Begini Di Indonesia Ini Banyak Sekali Barang Yang Bisa Dijual Tergantung Bagaimana Cara Kita Mewujudkannya Dan Untuk Hal Tersebut Saudaraku Dapat Belajar Dari Saudara Kita Yang Lain Jadi Ketika Ada Saudara Kita Yang Sukses Jangan Iri Saudara Kita Bisa Membeli Mobil Yang Kita Tiru Ini Bukan Membeli Mobilnya Namun Bagaimana Caranya Bisa Mendapatkan Mobil Dengan Cara Tidak Berhutang Cara Tersebut Kita Pelajari Kita Jalankan Dengan Maksimal Agar Diri Kita Ini Tidak Selalu Hidup Susah Karena Kebanyakan Dari Saudaraku Ini Di Dalam Dirinya Tidak Ada Gen Fasik Kemudian Tidak Ada Hal-hal Negatif Lainnya Ternyata Setelah Saya Amati Cara Hidupnya Yang Keliru Maka Dari Hal tersebut Saran Saya Jika Saudaraku Ingin Hidup Sukses Seperti Guru-guru Kita Yang Dapat Membeli Mobil Dapat Membeli Rumah Namun Tidak Dengan Cara Berhutang Maka Langkah Yang Perlu Dijalankan Yaitu Langkah Manunggal Dan Jangan Hidup Gensi Untuk Langkah Manunggal Ada Beberapa Kepercayaan Dan Beberapa Keyakinan Namun Untuk Saya Pribadi Melakukan Hal Tersebut Dengan Langkah Cara Kejauhan Seperti Yang Diajarkan Oleh Guru-guru Saya Demikian Wajangan Kali Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Saudaraku Semuanya Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Tindak Tanduk Laku Saya Yang Kurang Berkenan Untuk Saudaraku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Saudaraku Semuanya Salam Dari Saya Kisah Berang Alam